Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan menjelaskan Mengenai fungsi tombol Pasonar yang ada pada mobil Mitsubishi Pajero Sport Nah, kira-kira apa fungsinya dan kapan penggunaannya Nah, untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa Klik like pada video ini Akan tombol subscribe dan nyalakan bellnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport Nah, langsung saja Di sini saya ajak Anda untuk memasuki Mobil Mitsubishi Pajero Sport Untuk mengetahui fungsi dari tombol ini Kita harus menyalakan mobil Pajero Sportnya terlebih dahulu Sebentar, supaya lebih aman Kita tutup mobilnya, supaya nanti tidak bunyi Turing-turing, karena nanti kalau Pintunya tidak rapat, nanti muncul bunyi indikator Nah, sekarang kita Tekan tombol start-stop engine Nah, ini kadang ada beberapa konsumen yang masih bingung Karena di mobil sebelumnya tidak ada Tombol Pasonar ini Sebenarnya, supaya lebih jelas kita nyalakan dulu Nah, di sini bisa kita lihat Untuk tombol Pasonarnya juga agak menyala Indikatornya berupa lampu warna hijau Sesuai dengan namanya Pasonar ini artinya tombol untuk sensor parkir Jadi, kalau tombolnya menyala Ini artinya fitur sensor parkirnya aktif Nah, seperti kita ketahui Di mobil Mujubi Cipajero Sport ini sensor parkirnya ada banyak Di antaranya ada sensor parkir yang lokasinya di bagian depan Kemudian ada juga sensor parkir yang lokasinya di bagian belakang Untuk cara kerjanya sebenarnya sudah sangat jelas Kalau sensor parkir di bagian depan Fungsinya untuk mendeteksi objek yang ada di bagian depan Jadi, kalau misalnya di bagian depan ada mobil Atau ada tembok, maka secara otomatis Sensor parkir yang ada di bagian depan ini akan mendeteksi Demikian juga ketika misalnya kita mundur Nah, ketika kita mundur ini, maka sensor parkirnya aktif Sensor parkir yang di bagian belakang Nah, semakin mundur Mendekati warna hijau atau warna kuning Maka indikator sensor parkirnya akan aktif Nah, di sini sudah memasuki warna hijau Ini sensor parkirnya sudah mulai bunyi Semakin mepet ke warna kuning Maka sensor parkirnya suaranya semakin kencang Dan ketika sudah memasuki zona ke zona merah Maka sensor parkirnya bunyinya semakin kencang lagi Kian yang merasa terganggu dengan bunyi sensor parkir ini Nah, untuk bunyinya tersebut bisa dimatikan Caranya dengan menekan tombol sensor parkir yang ada di bagian sini Ketika tombol sensor parkirnya ditekan Nah, ini tombolnya mati Maka bunyi sensor parkirnya juga ikut mati Kenapa diberi tombol ini? Karena terkadang untuk mobil muji besi baju resumen ini Lebih sering digunakan untuk off-road Karena sensor parkirnya ini cukup sensitif Jadi ketika mendekati batu-batuan Terkadang sensornya ini langsung berbunyi Nah, ini terkadang mengganggu fokus kita saat melakukan off-road Jadi supaya tidak mengganggu sentrasi Terkadang tombol sensor parkirnya ini dinolaktifkan Tapi selain kondisi off-road Biasanya tombol sensor parkir ini Kalau saya pribadi saya matikan ketika kondisi hujan Nah, ketika kita bergendara tanpa kondisi hujan Terkadang untuk sensor parkirnya ini terkena air Nah, ketika terkena air ini Sensor parkirnya bunyi sendiri Nah, ini terkadang mengganggu fokus kita saat bergendara Pernah bergendara di malam hari Ketika melewati daerah pegunungan Kebetulan kondisinya gelap Dan ketika itu turun hujan Nah, tiba-tiba sensor parkir depannya berbunyi sendiri Patahal di depan tidak ada apa-apa Nah, ini tentunya akan sedikit mengganggu Dan sedikit agak menakutkan Itu nye-usut Ternyata jika hujunya turun dalam kondisi teras Maka sensor parkir akan mengeteksi objek di bagian depannya Antara objek padat Tiba-tiba itu hanya berupa air hujan teras Tapi jika hujannya cukup lembat Maka sensor parkirnya akan nafas api Nah, bagi anda yang memiliki mobil buju-buju Biji Pajero Spot dan pernah bergendara dalam kondisi hujan teras Pasti pernah mengalami kondisi serupa Jika melewati calur sepi Hujan teras Tiba-tiba sensor parkirnya bunyi sendiri Nah, ini agak sedikit horor Nah, itu sebenarnya hanya pengaruh kondisi air hujan Nah, supaya tidak mengganggu fokus kita saat bergendara Maka tombol sensor parkirnya bisa dinonaktifkan Nah, perangkat itulah penjelasan mengenai fungsi tombol P Yang ada pada mobil buju-buji Pajero Spot Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil buju-buji Pajero Nah, untuk selanjutnya Ada yang ingin dibuatkan video mengenai apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Untuk video-video lengkap mengenai stok mobil buju-buji Silahkan bisa kunjungi channel youtube kami Ada channel getang buju-buji Yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update yang ditirai di stok dari mobil buju-buji Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal Saya doakan bagi anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rejekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil buju-buji Pajero Spot semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Jangan lupa Ingat buju-buji Ingat mas niam Terima kasih